Ada, ada, ada. Oh, cun. Sri Wahyuni, tersangka pembuang bayi yang jenazahnya ditemukan di parit, menjalani rekonstruksi setelah ditangkap polisi dari Polsek, Pelaju Palembang. Dalam rekonstruksi tersangka melakukan 18 adegan. Mulai saat tersangka yang tidur bersama dua adiknya, mengalami kontraksi. Kemudian tersangka ke kamar mandi lalu melahirkan tanpa bantuan siapapun. Setelah bayi lahir, tersangka kemudian membawa bayi keluar dari rumah dan membuang ke parit, lalu kembali tidur. Pikiran di situ juga, kacau kan. Dan kamu takut, umpun tahu, keluarga tahu, takut kenal marah. Yang kedua juga, yang seterusnya, yalanan juga tidak ketang jawab. Jadi terpaksa, mau tidak mau, ya rela tidak rela, ya melakukan itu. Posisi itu pas dia lahir itu ada suaranya sebentar. Tidak nyampe lima menit, sudah tidak ketik suara lagi, tidak ketik gerakan lagi. Tersangka membuang bayinya karena teman prianya tak mau bertanggung jawab atas bayi tersebut. Reproduksi kami laksanakan dengan 18 adegan. Yang mana dalam adegan tersebut, salah satunya di adegan ke-8 itu pelaku saat melahirkan dan membuang bayi tersebut. Itu pasal yang kita dikenakan, itu pasal 306, Juntuh 308, KUHB. Dengan ancaman? Polisi penjara tersangka dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara.